Oke, selamat menikmati semua. Apa kabar? Ketemu lagi nih. Assalamualaikum. Dan gue... Ordal. Ordal. Kita di ngasal. Ketemu lagi di ngasal nih. Ngobrolin anak putra. Kali ini bakal ngebahas aksi. Bakal ngebahas apa nih? Kayak sama masih ada ordal di sini. Semua gue bahas. Masalah soal Kepergiannya. Kepulangannya Coach yang suka kita kasih di depan. Masalah kita tanya. Anggapannya Ordal. Gimana tangkapannya menurut Bang Inca? Kemarin agak mengejutkan ya. Soalnya Akhir tahun ya. Tiba-tiba kan. Padahal tahun depan nih banyak banget agenda ya. Tiba-tiba Coach Ken mengumumkan bahwa dia berpisah lah ya. Udah nggak di timnas futsal Indonesia lagi. Memang mengejutkan banget. Dia udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun dari tahun 2018, 2019, 2020. Dan sekarang menginjak tahun keempat sebenernya ya. Menginjak tahun keempat. Tiba-tiba dia pergi kehilangan banget ya. Karena memang mungkin dia kangen rumah kali ya. Kangen rumah. Dan juga memang agenda futsal timnas tuh terganggu banget ya. Karena pandemi ya. Karena pandemi. Dan dari awal tuh 2018 Coach Ken datang. Tiba-tiba sebulan suruh nyiapin timnas putri waktu itu kan. Timnas putri waktu itu. Untuk main di AFC Women. Dan lumayan lah ya. Bisa lolos ke babak grup. Dan setelah itu dia ditugaskan untuk IFF. IFF waktu itu kan. IFF timnas dan Coach Ken. Memang lihat pemainnya juga nggak banyak gitu ya. Karena saat dia datang liganya udah mau beres. Iya kan. Liga udah mau beres. Tapi dia bisa juara 3 kan. Itu salah satu pencapaian. Oke lah gitu untuk. Kejutan. Karena dia baru 3 bulan, 6 bulan kan. Kaget kan ngeliat. Ini pemainku pada gocek-gocek terus sih. Pemainku pada gocek-gocek semua nih kan. Sistemnya kurang. Lincah, lincah banget nih. Gimana caranya nih. Pemain-pemain kijang main di sistem gitu kan. Akhirnya ya satu persatulah ya. Dibenahi sama dia kan. Terus. Angkatan kedua ya. Timnas U20 dia juga yang bikin ya. Gimana menurut itu Bang Umai? Menurut gue sih Bang. Ya luar biasa ya. Ya nggak kalah sama yang pertama. Yang kedua menurut gue. Gila banget. Hasil-hasil itu kayak sampai sekarang tuh. Mereka juga masih top perform menurut gue ya. Dari yang angkatan kedua itu sampai sekarang. Mereka main kayaknya masih top perform. Iya kalau menurut gue sih. Yang angkatan kedua ini lebih dibentuk banget ya. Lebih dibentuk banget ya. Jadi dari pemain yang biasa aja. Tiba-tiba nih dipoles. Ala-ala Jepang kan. Mungkin dipakein HP. Dipakein takoyaki. Dipakein takoyaki. Dikasih makan takoyaki kali ya. Jadi bagus banget. Dan sekarang pada kepakein. Pada kepakein. Kaya konsisten aja gitu. Kaya konsisten aja pada kepakein. Dan ada beberapa pemain juga waktu itu kan. Pemain yang biasa aja gue liat. Biasa aja. Tapi pas di ini. Bagus gitu ya. Karena waktu itu kan. U20 nya juga memang. Menurut gue sih. Persiapannya bagus banget gitu. Ya memang. Ada 2017 kan. Waktu ada Kotswike Herman kan. U20 waktu itu kan. Emang gak sama juga. Gak panjang. Tiga bulan juga waktu itu kan. Tiga bulan kan. Dan itu menurut gue sih. Yang di 2017 itu. Yang paling muncul memang bakat gitu. Bakat. Mereka yang angkatan pertama tuh punya bakat. Punya bakat lah istilahnya. Mereka kalian tanya ada. Nah yang yang angkatan kedua ini. Menurut gue. Lebih kayak. Mereka tuh kerja kerasnya. Lebih menonjol kerja kerasnya gitu. Karena. Di Barakaltim kan. Iya. Waktu itu. Satu tim ya. Satu tim di Barakaltim kan. Waktu itu kan. Terus. Di Bekasi kan. Karena kosnya Bang Sayan ya. Waktu itu ya. Dan sering ke Bekasi. Sering makan nasi unduk ya itu. Gak musuh. Gak musuh. Gak musuh ya kan. Kos Ken juga kan. Tahun kedua di Timnas kan. Tiba-tiba lihat. Wih. Apa Anies. Ternyata sayur asem. Gak musuh. 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 nanya apa-apa apa gitu posken Nobita gimana kabarnya gimana orang menurut lu posken sistem Eropa Spanyol ya karena dia udah pernah main di Eropa dibawa dengan pembawaan orang Jepang atau nanya nggak gitu posken gimana di Jepang gue bisa main di Jepang itu jadi pemain pusat bisa nggak gue di Jepang memang kemarin mengejutkan dan pernah nangis nangis banget Bang saya nangis juga ya ada videonya tuh ya coba ntar ditampilin tuh nangis ya memang udah dari tahun 2018 ya bareng-bareng kita bakal gini-gini-gini punya target ya cuman emang gara-gara pandemi ini sih gara-gara pandemi ini rencana rencana rencana-rencana rencana bukan cuman rencana dia ya rencana kita semua timnas dan federasi musel tuh berantakan ya berantakan kasihan juga ya memang udah visinya udah bagus gitu kan cuman memang iya bagaimana keadaannya keadaan terus memang sama Bang Sayan juga kan Tuan eh beda 2 tahun ya bahasanya jadi kayak emang udah kayak ada abang ya Bang Sayan gimana menurut lu ngeliat hubungan Bang Sayan sama Coach Ken tuh ya itu sih apa emang Coach Ken nya juga ya kan ambel terus kayak 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 gue ngerti gitu nih ini lati timnas dari luar ya tapi gue mau gitu ya makan pinggir jalan sama Bang Sayan diajak kulineran kayak ya emang ambel akhirnya makanya pas yang ngeliatnya Coach Ken ngeliatin camut terus disneybrom sama Bang Sayan kan kayak sedih banget ya iya lah wajar lah karena perjalanannya kayak apa ya membesarkan timnas itu kayak baru-baru iya tiga tahun bareng-bareng ya terus kemana gitu kan apa kayak kemarin Coach Bani sakit ikut jemuk ya ikut jemuk Coach Bani sakit terus apa almarhum Coach Irsan ya Coach dari Bogor memang waktu emang deket banget sih sama Coach Ken juga kan dan polisir Irsan itu sering apa ngajak ke puncak ya diwarfad jangan lupa dulu ya diwarfad jadi Coach Ken tahu arpa tuh ya jangan lanteng di Jepang nyari warfad gimana menurut lu nih kita eh Coach Ken cabut ya jadi pelatih asisten timnas futsal senior Jepang dan jadi pelatih kepala timnas futsal U20 ya berkembang banget ya kalau lu lihat ya tapi ini gue tahu nih lu tinggal bener atau enggak memang benar-benar benar-benar mungkin itu dipantau kalau mereka kali ya betul-betul 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 dia masih pulang langsung be banyak nih ya jadi memang kosken kesini memang ada andil dari federasi Jeff hanya Jepang itu pesesinya Jepang lagi tuh ada andilnya karena memang kok bad klubnya kosken yang lama tuh badra badra sama aja itu kerjasama supaya ada hubungannya gitu kan hubungan ke pesesinya dilimpahin yang timnas futsal ini gitu kan jadi memang mungkin udah kosken sekolah dulu istilahnya sekolahin dulu kayaknya itu memang dan setelah siap kelihatan siap ditarik ya berarti istilahnya nih membuktikan bahwa Hai berhasil 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 banyak produk-produk dan menurut gua memang produk-produk berhasil 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 adalah yaitu angkatan ke-20 itu menurut gua memang salah satu tim terbaik lah itu kan dari dari Bandung dari Banjarmasin ya kan dari Makassar juga dari mana gitu kan jadi banyak lah gitu kan di gabungin nggak cuman siap dari secara fisik mental itu terus pola pikir bukan cuman pakai fisik yang harus pakai otak juga di angkatan ke-2 memang bener-bener gila mereka kayak mengkombine semuanya jadi satu Iya betul-betul sampai sekarang mereka masih waktu itu kan barakal tim degradasi kan tiba-tiba dek barakal tim degradasi itu kan pemain timas U20 semua kan dua bulan kemudian mereka harus ke dari Liga domestik mereka harus main di tingkat Asia tingkat internasional dan besar loh itu prestasi terbaik sih tim mas futsal semua semua level itu prestasi terbaik 4 besar Asia ya terus menurut gimana nih prediksi pelatih menurut nih bakal asing lagi apa enggak gitu iya harusnya apa harusnya asing lagi atau pengen asing ya karena Eropa penasaran ya sama isi otak-isi otaknya ya penasaran menurut gua sih tapi ya ilmu banget sih ini banget gitu kan maksudnya buat pelatih lain lati Indonesia kita dapet ilmu banget iya iya betul dari pelatih asing ketiga sebelumnya ada dari Iran tahun 2003 tuh apa istilahnya pelatihnya Bang sayang terus Anda coach Vic Herman udah dapet Iran dapat Belanda sekarang Jepang ilmu banyak banget ya enggak berarti istilah istilahnya kita menurut lu masih perlu ya ada pelatih asing di ini supaya pelatih-pelatih Indonesia yang sebenarnya nggak kalah bagus sekarang berkembang banget ya berkembang banget memang dan ilmunya mungkin bisa bertambah dengan adanya pelatih asing kalau melihat Hai mungkin dia kalau melihat gagus pucuk tongseng keinget gitu aduh lapernih iya siapa tahu dia WhatsApp sayang kuih hahaha sayang kuih bahwa saya masih bales gas harus balik sih kalau gue dia memang sudah berbekas ya di anak-anak ya semoga aja pandemi ini beres kan jadi timnas pusat kita ada lagi gitu kan ya dan ya semoga aja kosken baik lagi ya siapa pelatih timnas pusat Indonesia selanjutnya setelah kosken akan ke pelatih lokal atau pelatih asing lagi yang datang ke Indonesia buat jadi pelatihnya timnas pusatnya atau kita tunggu aja kapan seorang kosken akan balik balik-balik atau enggak ya kita nggak tahu yuk hihihi kok udah juga nggak tahu nggak tahu nggak tahu ntar aja saya WhatsAppnya ya oke 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 obrolan kali ini kita mengenang sejarah keseruan-keseruan bareng koskennya kemarin karena memang mengejutkan ya menyedihkan kehilangan sosok sedih yang menurut saya salah satu orang yang membesarkan pusat Indonesia dikasih orang asing tapi kayak cinta banget sama Indonesia kerja keras banget kerja keras banget ya memberikan banyak perubahan buat pusat Indonesia semoga semoga dengan adanya pelatih-pelatih asing ini bikin pelatih-pelatih lokal berkembang gitu karena memang tujuannya itu kan mengembangkan futsal di semua ini lah gitu kan oke jadi gitu aja sampai ketemu lagi ya di ngasal selanjutnya ya masih nanti tetap bareng gue kumay sama Bang Inchal Ordal ya Inchal Ordal ya nggak selalu ada di ngasal ngobrol yang enak kucal oke jadi jangan lupa terus di like comment subscribe terus ditalian nyalain di tombol loncengnya jadi begitu ada upload video langsung tahu langsung tonton oke sampai ketemu lagi dengan salam berikutnya gue kumay gue Bang Inchal Ordal Ordal sampai ketemu lagi dengan salam berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh